Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rukus Dhamawang Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara cepat mencik Windows 11 Asli atau palsu Atau bajakan di laptop atau komputer Kita Langsung saja, coba kita mengaktifkan Jangan ya, teman-teman Langkah pertama, kita ketikkan Lambang start Atau Windows, atau bandera Plus dengan form of R secara bersamaan Pada keyboard Lambang start atau Windows Plus form of R, ketikan saja Secara bersamaan pada keyboard Maka jika benar, akan muncul Kotak dialog trans seperti ini Langkah berikutnya Teman-teman, kita ketikkan CMD, mau form kecil atau form besar Tidak masalah, setelah itu Klik OK atau Enter Klik OK Maka akan muncul kotak hitam Seperti itu Langkah berikutnya Kita ketikkan ini, teman-teman Jangan sampai salah Ini Ketikkan seperti ini SLMGR Tanda Apa ini? XPR Intinya seperti ini Ketikkan seperti ini, teman-teman Ke kotak hitam tadi Diletakkan di kotak hitam sini Diketikkan Setelah itu tekan Enter, teman-teman Tunggu dalam beberapa saat Hasilnya akan muncul Seperti ini Jika ada informasi seperti ini The machine is permanently activated Artinya ini Windows kita asli Bukan bajakan Sekali lagi kami ulangi Jika ada informasi muncul Di Windows-nya Dengan tulisan The machine is permanently activated Artinya Windows kita asli Bukan bajakan Jika selain ini Biasanya Windows-nya Bajakan, teman-teman Apalagi ada muncul Expatnya biasanya Oke, saya yang kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Terkait Jangan cepat mencik Windows 11 Asli atau palsu Bajakan di laptop atau komputer Mohon maaf jika ada Sesuatu terkurangannya Semoga ada manfaatnya Herkata bilai taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh